Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Sahabat Nabi, Abdullah bin Masud, juga meriwayatkan bunyi hadis yang senada. Dalam hadis itu disebutkan bahwa kiamat jatuh pada hari Jumat di bulan Ramadan dengan tanda terdengarnya suara keras yang amat dahsyat. Ketika para sahabat bertanya suara apakah itu, Rasulullah tidak menjawab secara spesifik suara itu berasal dari apa, tetapi hanya mengatakan bahwa akibat suara yang sangat keras tersebut, orang-orang yang tengah tertidur menjadi terbangun dan orang-orang yang sedang berdiri jatuh terduduk. Terkait hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa hari kiamat pasti akan terjadi di hari Jumat, itu tidak perlu diragukan kebenarannya. Sebab memang, dari saat ketika Nabi Adam dihadirkan ke dunia hingga hari kiamat nanti, di akhirat masih sedang berlangsung hari Jumat yang sama. Bahkan, juga di waktu asar yang sama. Saat ini, di akhirat sedang dalam detik-detik terakhir memasuki waktu maghrib. Ketika di akhirat telah memasuki waktu maghrib, bersamaan dengan itu, di dunia, kiamat besar terjadi. Pertanyaannya, apakah kiamat besar terjadi di hari Jumat menurut waktu akhirat, dan juga di hari Jumat waktu dunia, dengan kata lain, pada saat kiamat besar, terjadi kesejajaran hari Jumat di akhirat dan hari Jumat di dunia. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Masud, tampaknya mengindikasikan dugaan ini. Dan hal ini semakin dikuatkan oleh isyarat dari Allah yang saya dapatkan beberapa hari lalu. Di sekitar tanggal 25 hingga tanggal 29 Maret kemarin, angka 1, 2, dan 6 banyak bermunculan. Saya sudah tahu jika angka-angka ini merujuk pada tanggal lahir Imam Mahdi, seperti yang telah saya ulas di video yang lain. Tetapi, saya tidak paham apa maksud kemunculan angka-angka itu kali ini. Di hari Jumat tanggal 29 Maret itu, di halaman beranda akun YouTube saya muncul secara acak thumbnail film Lawas berjudul In Transit, sebuah film berlatar belakang Perang Dunia Kedua yang dirilis tahun 2007. Ketika saya sedang asik menonton film ini, ternyata angka 1, 2, 6 kembali muncul. Angka 7 dan 6 yang mengisyaratkan dua opsi, yakni tahun 2067 dan 2076, juga muncul. Seperti beberapa hari sebelumnya, saat itu saya juga belum dapat menyimpulkan kemunculan angka-angka ini ingin menyiratkan apa. Barulah di hari Minggu, tanggal 31 kemarin, di sekitar jam 2 dini hari, di saat ketika saya sedang merenungkan apa maksud kemunculan angka-angka itulah hadir bimbingan di dalam kalbu saya, bahwa itu adalah tentang tanggal kelahiran dan kematian Imam Mahdi, serta hari kiamat besar. Imam Mahdi lahir pada hari Senin tanggal 12 Juni, ini sama dengan hari dan tanggal lahir Nabi Muhammad, dan tampaknya ia akan meninggal di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2076. Dengan kata lain, dia lahir dan mati di tanggal dan bulan yang sama. Bimbingan di kalbu saya juga meminta saya untuk menghitung 420 hari, dimulai dari sejak tanggal kematian Imam Mahdi itu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa mesti menghitung sepanjang 420 hari? Itu karena 1 detik di akhirat sama dengan 420 hari di dunia. Jadi, permintaan untuk menghitung 420 itu, bisa dikatakan maksudnya adalah menghitung 1 detik terakhir di akhirat, menjelang kiamat besar. Adapun hitungan 420 hari itu mengarah ke hari Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2077, atau Jumat, 17 Ramadhan 1500 Hijriah. Mengenai sabda Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan, dan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan kapan kiamat itu akan terjadi, kecuali Allah, itu memang benar. Karena itu, saya ingin menekankan bahwa apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, bukanlah dari saya, tapi atas bimbingan Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang diwajibkan untuk saya sampaikan ke umat. Lebih jauh dapat saya sampaikan bahwa ini adalah hujah khusus bagi umat akhir zaman, agar kelak di akhirat mereka tidak dapat beralasan, jika saja hari kiamat itu tidak dirahasiakan waktunya, tentu kami tidak akan lalai, dan tentunya akan bersiap menghadapinya. Dalam video sebelumnya yang berjudul, Imam Mahdi dan Tujuh Sangka Kala, saya telah menyampaikan bahwa Imam Mahdi lahir pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 1978, dan akan meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2076. Dan bahwa 420 hari setelah kematian Imam Mahdi, terjadi kiamat besar. Yang lupa saya sampaikan dalam video itu adalah fakta lain bahwa tahun kehidupan Imam Mahdi di dunia, yaitu dari 1978 hingga 2076, sebenarnya terlihat jelas disyaratkan dalam hitungan mundur 420 hari, sejak hari kematiannya menuju hari kiamat besar. Berikut ini uraiannya. Jumlah 420 hari terdiri dari 7 kali 60 hari. Dan di setiap kelipatan 60 hari yang berjumlah 7 kali inilah akan muncul Tujuh Sangka Kala, seperti yang disampaikan Rasul Yohanes dalam nubuatnya. Jadi, jika dihitung dari hari kematiannya, yaitu tanggal 12 Juni tahun 2076, hitungan 60 hari pertama akan jatuh pada tanggal 11 Agustus tahun 2076. Hitungan 60 hari kedua jatuh pada tanggal 10 Oktober tahun 2076. Hitungan 60 hari ketiga jatuh pada tanggal 9 Desember tahun 2076. Hitungan 60 hari keempat jatuh pada tanggal 7 Februari tahun 2077. Hitungan 60 hari kelima jatuh pada tanggal 8 April tahun 2077. Hitungan 60 hari keenam jatuh pada tanggal 7 Juni tahun 2077. Hitungan 60 hari ketujuh atau yang terakhir jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2077. Demikianlah, hitungan 60 hari pertama hingga 60 hari ketujuh jatuh pada deretan tanggal 11, 10, 9, 7, 8, 7, 6. Jika Anda jeli mencermati, sangat jelas bahwa pada deretan tanggal tersebut tersirat tahun kehidupan Imam Mahdi di dunia yaitu 1978 hingga 2076. Deretan angka ini dapat kita maknai sebagai berikut. Dalam bahasa Inggris, angka 11 disebut 11. Kata 11 ini berakar dari kata Aynalif dalam bahasa Proto-Jermanik yang artinya, satu yang terakhir. Deretan 10, 9, 7, dan 8 merujuk pada tahun 1978. Sementara deretan angka 7 dan 6 merujuk pada tahun 2076. Jadi secara keseluruhan, deretan angka ini menyeratkan makna, satu yang terakhir, hadir di dunia dari tahun 1978 hingga 2076. Demikianlah, dari petunjuk ini, saya mendapat kesan kuat bahwa sosok Imam Mahdi tentulah seseorang yang memiliki posisi yang sangat spesial di sisi Allah. Begitu spesialnya dirinya, sehingga tahun masa kehidupannya di dunia diabadikan dalam hitungan mundur menuju hari terakhir kehidupan dunia. Hal ini bisa jadi juga merupakan isyarat yang membenarkan pemikiran yang selama ini berkembang di kalangan Tasawuf, bahwa Muhammad dan Al-Mahdi adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Dan bahwa keduanya adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad sendiri dipercaya sebagai hal yang menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta. Mengenai Nur Muhammad, saya telah membahas khusus dalam video yang berjudul, Kaitan Nur Muhammad dan Imam Mahdi. Ada pun beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam urayan saya ini, adalah sebagai berikut. Imam Mahdi lahir pada hari Senin tanggal 12, yang mana hari dan tanggal ini sama dengan hari dan tanggal lahir Nabi Muhammad. Imam Mahdi terlahir dan wafat pada tanggal dan bulan yang sama, yaitu lahir pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 1978, dan meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2076. 420 hari setelah kematian Imam Mahdi, kiamat besar terjadi. 420 hari ini terdiri dari 7 kali 60 hari, dan bawa deretan tanggal di mana setiap kelipatan 60 hari itu berakhir, mengisyaratkan tahun masa kehidupan Imam Mahdi di dunia, yaitu dari 1978 hingga 2076. Ujung dari hitungan 420 sejak kematian Imam Mahdi, jatuh pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2077, atau Jumat 17 Ramadhan 1500 Hijriyah. Hal ini sesuai dengan bunyi sebuah hadis yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada pertengahan bulan Ramadhan. Terima kasih telah menonton!